Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sudarhanatika Pada video kali ini, saya akan berbagi resep bolu kukus nutrisari Dan ini cocok menjadikan ide jualan ya teman-teman Dan rasanya enak banget dan gak amis Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa follow instagram dan facebook kami Dapur Sudarhanatika Juga jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Juga jangan lupa di like, komen, share atau bagikan ke media sosial yang teman-teman punya Semoga channel kami semakin berkembang dan bermanfaat ya Biar teman-teman gak penasaran lagi cara pembuatannya, tonton videonya sampai habis ya Langkah awal siapkan wadah Lalu masukin gula pasir 100 gram Lalu tambahkan 1 butir telur Dan 1,4 sendok teh vanili bubuk Juga boleh menambahkan vanila ekstrak ya Lalu tambahkan 1,5 sendok teh SP atau TBM Dan ini akan kita mixer sampai mengembang dan putih berjejak Gunakan speed paling tinggi Nah setelah mengembang seperti ini Matikan mixernya Lalu tambahkan 1,5 sendok teh garam Dan ini akan kita campur rata Dan setelah itu kita masukin nutrisari Disini saya pakai nutrisari rasa jeruk nipis Ini akan saya pakai separuhnya ya teman-teman Nah disini saya siapkan wadah lain Disini akan saya tambahkan dengan santan instan Disini saya pakai separuhnya ya Ini santan instannya ukuran 65 ml Jadi nanti akan kita tambahkan air Jadi takarannya setelah ditambahkan air Lebih kurang 125 ml Lalu kita campur rata dulu Nah setelah itu kita masukin tepung terigu Sebanyak 125 gram Disini saya masukin separuhnya dulu Dan terlebih dahulu kita ayak dulu ya teman-teman Lalu masukin larutan santan yang sudah kita bikin tadi Masukin separuhnya dulu Lalu ini akan kita campur rata Menggunakan mixer dengan speed paling rendah Asal rata aja Dan lanjut Memasukkan tepung terigu Juga larutan santan Nah setelah tercampur rata Lalu kita ratakan lagi menggunakan spatula Pastikan benar-benar tercampur rata Nah setelah tercampur rata Ini kita tinggal bagi menjadi 3 bagian Dan kita tambahkan pewarna makanan Sesuai selera Mau warna apa ya Disini saya tambahkan warna kuning Dan nanti akan saya tambahkan juga dengan warna merah Juga warna ungu Jadi sesuai selera ya Jadi seberapa banyak Warna yang saya masukin Kira-kira 2 tetes sampai 3 ya Nah setelah ditambahkan pewarna semuanya Sekarang kita siapkan cetakannya Disini saya udah oles dengan sedikit minyak ya Biar nanti gak lengket Nah setelah itu tinggal kita masukin adonannya Masukin 3 per 4 bagian aja Soalnya nanti akan mengembang ya teman-teman Nah ini udah dimasukin ke dalam cetakannya semua Dan siap untuk kita kukus lebih kurang 15-20 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Dan ditutup serbet seperti ini ya Nah ini dia setelah 15-20 menit dikukus Dan ini udah saya keluarkan Hasilnya menul-menul banget ya teman-teman Dan unik Nah dan ini akan kita keluarkan Dan kita dinginkan dulu ya dikuling rak Dan ini udah dikeluarkan semua Unik dan cantik ya teman-teman Imut-imut Warnanya juga soft banget Dan sekarang udah saya masukin juga ke dalam Piring Dan ke dalam wadah lain Ini akan saya tambahkan dengan topping coklat ya Disini saya gunakan coklat batang yang udah dilelehkan Nah ini akan saya tambahkan topping di bagian atasnya Jadi untuk coklatnya Sesuaikan selera ya teman-teman Mau warnanya apa Lalu saya juga menggunakan Coklat putih ya teman-teman Sebagai hiasannya Sampai jumpa di bagian atasnya Setelah itu saya tambahkan dengan coklat chip yang warna Di bagian atasnya Jadi ini opsional Nah ini akan saya ambil satu Ini mulus banget ya teman-teman Menul-menul Udah keliatan banget Warnanya juga cantik Unik Nah bagian dalamnya lembut banget Dan akan saya cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Dan ini beneran lembut banget Enak Jadi bau amisnya itu hilang ya teman-teman Gak ada sama sekali Dan gurih dari santannya berasa Wangi nutrisarinya juga Nah ini mantep ya Recommended Oke teman-teman Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat ya Dan terima kasih banyak Atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selamat mencoba Assalamualaikum wr. wb